Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjana Crypto Hi Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Biris Wow, gila Sudah beberapa minggu ini saya bilang biris terus-terus Kapan nge-bullnya kalau gini? Gila banget Bitcoin bahkan sampai dengan 33 ribu Wow Sesuai dengan omongan saya minggu lalu Bahwa Bitcoin bakal mencapai 33 ribu Dan ini bener terjadi pada hari ini Gila banget Sangkut saya makin dalam aja Di Siba Inu Fortube, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano, Decentral, Sandbox Dan beberapa altcoin lainnya Itu rata-rata masih sangkut ya Tapi memang harus begitu sih Karena kalau nggak sangkut itu Nggak gure gitu Padahal nangis Wah, jelas banget ini ngelamun ya Yes Selagi waktu penghargaan kami kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway sebesar Satu buah laptop, enam buah handphone Android Token Siba Inu Dan tak karena dia caca Di spesial 100 ribu subscriber Untuk 25 orang pemenang Jadi masih banyak banget nih Kesempatan kalian tuh Untuk mendapatkan giveaway dari kami Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya Buang gampang banget Kalian cukup subscribe channel ini sekarang Juga bunyikan loncengnya Dan bergabung di Girl Arjano Crypto Nah, disini nih Sudah saya pin ya Bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut Dan follow juga twitter terbaru Dari Arjano Crypto Oke, seperti biasanya Hari ini saya akan membahas tentang token Favorit Sain adalah Siba Inu Wah, Siba Inu ini Setelah mereka mencapai dengan ATH Baudu Pada bulan Oktober 2021 Di saat itulah penurunan yang drastis banget Bahkan lebih dari 77% Kalau nggak salah penurunan dia Ketika dia mencapai dengan ATH Baudu Di bulan Oktober 2021 kemarin Dan hari ini saja Itu turun sampai dengan 4,21% Atau bahkan dalam harian atau mingguannya Itu sampai dengan 15,51% Ini dalam banget sebenarnya turunnya Bahkan 0,26 rupiah harganya Kemarin ini 0,31, 0,35 rupiah Ini gila, benar-benar Aku mau ke inti bumi ini kayaknya Gila, sangkut saya makin dalam banget di Siba Inu Oke, kalau kita lihat holder yang saat ini Sudah mencapai 1.145.529 holder Sepertinya agak meningkat drastis nih ya Setelah mereka kembali penurunan Nampaknya market bearish ini Membawa holder Siba Inu Jadi meningkat lagi ya Bahkan kurang salah 2 hari kemarin sudah naik sampai dengan 7.000 holder nih Yang masuk dari Siba Inu token Artinya masih banyak yang yakin dan percaya Tentang perkembangan proyek dari Siba Inu Yang banyak banget nih Apalagi yang kita tunggu adalah Blockchain Sibarium mereka Nanti kita lihat di bawah curangannya ya Oke, setelah mereka meluncurkan portal burn Nah, jadi portal burn ini hampir membakar 30 miliar token Lebih tepatnya saat ini sudah mencapai dengan 26 miliar token Dilakukan pembakaran sejak pada tanggal 23 April atau 24 April Saya lupa ya, pokoknya Di bulan April kemarin di tahun 2022 ini Dan mereka juga telah melakukan pembakaran ini Besar-besaran Atau setara dengan Berapa ratus ribu dolar gitu Yang mereka telah melakukan pembakaran Hanya kurang waktu dari 10 hari terakhir Jadi makin semangat saja Yang telah melakukan pembakaran Dari Siba Inu token Karena disini ada rewardnya Adalah token Ryoshi Sepertinya Siba Inu itu mengembangkan Beberapa ekosistem dari token dari Siba Inu Ada Ryoshi Kemudian Bond Kemudian Liz Jadi sepertinya Pengembangnya itu gak terlalu fokus lagi Sama Siba Inu Mereka malah mengembangkan Beberapa proyek saja Tapi ingin mengembangkan Atau ingin membasarkan Dari beberapa ekosistem Dari token yang lainnya juga Termasuk dari Bond Termasuk di Sibarium Katanya itu menggunakan Gaspingnya dari token Bond Kemudian kemarin itu Ketika mereka meluncukkan Metaverse Pembelian lainnya itu Harus mengunci Siboshi NFT mereka Dan Liz token Padahal bisa melakukan pembayaran Dengan Ethereum Kenapa gak Siba Inu Saja pembeliannya Nah Itu yang menjadi teka-teki Kenapa pasti Di balik dari pendirian Siba Inu Itu udah gak Apikut anju Dari Vitalik Buterin Peminik dari Siba Inu Itu katanya Si pendiri dari Ethereum Si Vitalik Buterin Makanya disitu Katanya Metaverse Gak jauh-jauh dari Ethereum Mungkin nanti juga Nanti bisa begini nih Ketika mereka meluncukkan Bloksnya Sibarium Yang katanya Gas fee Dengan menggunakan token bond Pasti ikut andil juga Sepertinya dari blockchain Ethereum nih Jadi gak menurut kemungkinan Blockchain Ethereum itu Bakal ikut andil lagi Dalam Siba Inu Atau proyek dari Sibarium Dari Siba Inu tersebut Kemudian Gambaran untuk gameplay Itu mereka Yang mana mereka telah Bekerja sama-sama Dengan William Fox Dan Flash Studio Jadi saat ini Sudah ada gambaran ini Bahwa gameplay Itu mereka Itu bakal dilakukan Atau bakal diluncukkan Pada bulan Agustus Sampai dengan bulan September Di tahun ini Jadi sepertinya Ini bakal ternyata Bakal terjadi Pemompahan juga Di bulan Agustus Ini seperti contohnya Di X Infinity Ketika mereka Meluncukkan gameplay To earn mereka Di saat itu Pemompahan yang luar biasa juga Semoga saja itu Terjadi pada Siba Inu token Amin Kemudian ada gambaran Kemudian ada gambaran lagi Setelah mereka Mereka bakal Meluncukkan gameplay To earn mereka Jadi disitu Menggunakan perhubungan Langsung dengan Sibosis NFT Dari Siba Inu Yang mana mereka Telah mencetak Sibosis tersebut 10.000 NFT Yang habis terjual Dalam waktu 35 menit Dan seperti itu Bakal ikut andil juga Di dalam Gameplay to earn Dari Siba Inu token Nah Pernyataan tersebut Juga diumumkan Langsung oleh Pengembang dari Siba Inu Sisi Toshiku Sama Dia menyatakan Bahwa disini Saya memperbarui Obrolan Sibosis baru-baru ini Tetapi saya yakin Kami akan melihat Lebih banyak Dari play site Dia bilang ya Segera setelah kami Mendekati Play akhir produksi Nah seperti ini NFT dari Sibosis Mereka juga Bakal digunakan Di dalam Gameplay to earn Kemudian Untuk gambaran Blockchain Sibarium mereka Sibarium itu Akan menjadi LL2 Framium Untuk komunitas Token Siba Dan dalam Kementerian dengan Sibarmi Memungkinkan Transaksi cepat Berbiaya rendah Yang dioptimalkan Untuk bermain game Nah katanya disini Blockchain Sibarium itu Sebagai killernya Dari si Ethereum Katanya kan kebalikannya Ethereum kan V nya mahal banget Jadi itu bisa Dibgunakan langsung Dengan blockchain Dari Siba ini Yaitu bernama Sibarium Bahkan Sibarium Bentuk dalam Beta Atau batal alpha Itu akan segera Pindah ke beta Yang tadi Bentuk alpha Pada tanggal 5 April kemarin Kata ini saat ini Sudah berubah ke beta Yang Sibarium Bentuk alpha Saat ini Bentuk beta Mungkin ini Dalam usia Masa dicoba Dan Masa pengembangan Serta analisis Mungkin ya Nah pertanyaannya Kapan peluncuran Sibarium bang Oke Situasi Kusama itu Telah merespon Hal pertanyaan tersebut Oleh para arminya Yang mana Sibarium memiliki Banyak perkembangan Tahun ini Luar biasa banget sih ya Perkembangan 2020 ini Meskipun harganya Nggak terlalu hype banget Tapi proyek mereka Semakin meningkat Dan semakin banyak nih Sedangkan di 2021 Saja mereka Hanya memiliki Dua proyek Kalau nggak salah Hanya Sibasweb Dan Sibasin NMT mereka Tapi Kenaikannya Gila banget ya Sampai dengan Juta persen Di tahun 2021 Semoga saja Event Dan beberapa Proyek tersebut Di tahun 2020 Dan yang banyak Tersebut Itu berdapat Nompat juga Harga dari Sibarium Minimal Yang sama lah Seperti kenaikannya Di tahun 2021 Kemarin Amin Oke disini Kalau kita lihat Mereka telah Melancukkan Beberapa keunggulan Termasuk adalah Sibasweb 2.0 Mereka telah Mereka memperbarui Kemudian Metaverse mereka Kemudian Kemitraan dengan Flightside Game Yang mana Dengan William Fogg Pengembang memang Pengalaman di bidang game Selama 30 tahun Yang mana Berwancana sebagai Blockchain game Pay to play to earn juga Selain itu juga Rilis yang paling Tunggu semuanya Adalah Sibarium Dan investor itu Sangat ingin tahu Tentang tangga Peruncuan Sibarium Namun Pengembang utama Sibasweb Sita Sikusama Itu memberikan Petunjuk tentang Rilis Sibarium Dengan menjawab Pertanyaan jutaan dolar Setelah Sibarium terdaftar Di Robinhood Kan banyak pertanyaan Bang Kapan di Robinhood Kapan di Robinhood Sudah di Robinhood Ternyata Pemompannya Enggak terbegitu Meljit ya Di atas Cuma 20 atau 30 persenan Kenaikan yang Enggak terlalu Meljit banget Sekarang ini Mulai lagi nih Kapan Sibarium Nah oke Kalau investasi Sibarium Kompetenya segusar Yang ingin tahu Kapan sih Solusi layar 2 Dari Sibarium Bakal dirilis Nah ketika Para army tersebut Menyatakan banyak sekali Kapan Sibarium Kapan Sibarium 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 itu Saya memperhatikan Beberapa pertanyaan Dan menanggapinya tersebut Dia hanya menjawab Benar-benar segera Ini kalau menurut saya Mungkin ini di quarter ketiga Dia menyatakan disini Bahwa benar-benar segera Bakal diluncurkan Dari blockchain Sibarium Bakal Sibarium Sibarium juga Menyatakan 2 kali Dia bilang segera-segera Sepertinya Bakal mempercepat juga Mungkin ini Banyak food banget nih Tentang bagaimana Tentang harga Sibarium Yang turun drastis Setelah mereka Mencapai dengan Tentang baru Di bulan Oktober 2021 Kemarin Tapi Kalau menurut bocoran Para army lainnya Jadi setelah mereka Meluncurkan gameplay Tuan mereka Pada bulan September Atau Agustus Setelah itu Mereka juga mungkin Akan membarengan Menggunakan blockchain Sibarium mereka Atau setelah Dari peluncuran gameplay Tuan mereka tersebut Agustus Atau Agustus Sampai dengan September Kemungkinan Di quarter ketiga Atau quarter empat Di tahun 2020 ini Sibarium itu Bakal segera lilis Wow Terus ada pertanyaan lagi nih Bang Bisakah Sibainu Kira-kira bisa mencapai Dengan 0,001 dolar Atau setara dengan 14 rupiah Di tahun ini Nah Jawabannya adalah Kalau menurut para analis Nah disini Kalau gambarannya Ketika Sibainu kan Di tahun 2021 Kenaikannya luar biasa banget ya Hanya memiliki Dua proyek Sedangkan Yang bakal ditunggu-tunggu Dari para army Serta para investor Serta holder Dari Sibainu Itu adalah Blockchain Sibarium Katanya gak ada mungkin Ketika Sibainu Tersebut telah mencurupkan Sibarium mereka Kemungkinan harganya juga Bisa mencapai dengan 14 rupiah Kalau saya sih Gak muluk-muluk banget ya Di atas 1 rupiah 2 rupiah 5 rupiah Saja udah Alhamdulillah Banget Jadi saya gak sangkut lagi ya Amin Yes Mungkin itu aja yang Saya sampaikan kepada kalian semua Ingat Ingat ya Semua adalah Disclaimer on Dan Dior Kenapa? Karena berada keuangan adalah Dari kalian sendiri Selalu gunakan uang yang aman Dan santai Jadi Apabila market dalam keadaan Bioris Bullish Dan bagaimanapun Kalian tuh tetap tenang Dan santai Terima kasih Baaaaay Baaaaay selamat menikmati